Pada Piala Dunia 1994, kapten dari Italia adalah Franco Baresi. Pemain yang juga merupakan legenda AC Milan itu, berhasil memimpin Italia hingga menembus babak final. Sayangnya, Italia gagal juara setelah kalah dari Brazil lewat babak adu penalti. Seperti pada Piala Dunia sebelumnya, kapten Italia pada Piala Dunia 1998 juga merupakan pemain dari AC Milan. Bukan lagi Franco Baresi melainkan juniornya yaitu Paolo Maldini. Pemain yang juga legenda AC Milan ini tidak mampu menyamai pencapaian seniornya dalam memimpin Italia di Piala Dunia. Kala itu, Italia terhenti di babak delapan besar setelah kalah adu penalti dari tuan rumah Perancis. Paolo Maldini kembali dipercaya memimpin Italia di Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan di Korea dan Jepang. Berharap mendapatkan hasil yang lebih baik dari Piala Dunia sebelumnya, Paolo Maldini dan kawan-kawan justru terhenti di babak enam belas besar setelah kalah secara kontroversial dari tuan rumah Korea Selatan. Pada Piala Dunia yang diselenggarakan di Jerman ini, Fabio Cannavaro ditunjuk menjadi kapten Italia. Datang dengan kasus pengaturan skor yang menimpa Liga Italia, Cannavaro kemudian memimpin Italia tanpa beban dalam menjalani setiap pertandingan. Dan di luar prediksi banyak pihak, Cannavaro berhasil membawa Italia menjadi juara Piala Dunia 2006. Sukses memimpin Italia menjadi juara Piala Dunia 2006, Cannavaro kemudian dipercaya lagi menjadi kapten Italia di Piala Dunia 2010. Berharap bisa kembali mempersembahkan hasil yang bagus karena juga diperkuat oleh skuad yang hampir mirip dengan Piala Dunia 2006, Cannavaro dan kawan-kawan secara mengejutkan gagal lolos dari babak penyisihan grup. Mereka kalah bersaing dengan Paraguay dan Slovakia. Meskipun memperoleh hasil buruk pada Piala Dunia sebelumnya, Italia kali ini datang dengan rasa percaya diri yang tinggi setelah mampu menembus final Euro 2012. Gianluigi Buffon ditunjuk menjadi kapten untuk memimpin Italia di Piala Dunia kali ini. Akan tetapi, seperti Piala Dunia sebelumnya, Italia secara mengejutkan juga gagal lolos dari babak penyisihan grup. Diluar dugaan Italia kalah bersaing dengan Costa Rica dan Uruguay. Jalan terjal harus dilalui Italia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2018. Italia harus menjalani partai hidup mati melawan Swedia di babak playoff. Jalan terjal itu pada akhirnya gagal dilalui Italia sehingga Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Andai mampu lolos ke Piala Dunia 2018, kapten Italia kemungkinan besar masih dipercayakan kepada Gianluigi Buffon. Jalan terjal itu dipercayakan kepada Gianluigi Buffon.